Saudara polisi sektor Lubuk Bajabatam mengamankan seorang tersangka pelaku pencurian yang sudah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO selama beberapa bulan. Yang didukai terlibat dalam aksi pencurian sejumlah kabel dan perangkat listrik di kawasan Windsor bersama seorang rekannya yang sudah berhasil diamankan polisi sebelumnya. Pria berilisial FM, 26 tahun, tersangka pelaku DPO atau daftar pencarian orang pada kasus pencurian di Ruko Windsor Pase 1, Blok 2, No. 15, Lubuk Bajab pada 29 Juni 2022 lalu akhirnya ditangkap polisi. Sebelumnya, aparat sudah mengamankan seorang tersangka pelaku lain berinisial ID. Tersangka FM ditangkap di Windsor Food Court, Lubuk Bajab pada Kamis 24 September 2022 kemarin. Menurut Kapolsek Lubuk Bajab, Kompol Budi Hartono, kedua tersangka diduga terlibat dalam kasus pencurian pada Minggu 26 Juni 2022 di kawasan Windsor, Batam. Mereka mencuri 4 roll kabel SS ukuran 2,5 mm warna red dan black karena adanya kesempatan. Tidak hanya itu, kedua tersangka juga mengambil 7 roll kabel SS ukuran 1,5 mm warna red dan black, 6 pieces MCB-IPX 20A dan 10A merek hanger, 14 box ukuran 3x3 merek Piolin, 20 pieces lampu LED model balet, 18W merek Wellmax. Menurut Budi, awalnya satu tersangka berinisial ID berhasil ditangkap pada 21 Juli 2022 lalu di kawasan Kampung Aceh. Pengungkapan kasus ini karena aksi keduanya sempat rekam CCTV serta keterangan beberapa warga sekitar lokasi. Tersangka berinisial FM sempat kabur ke Pasaman, Sumatera Barat. Setelah 3 bulan kabur, ia kembali ke Batam dan berhasil ditangkap di kawasan Pudkot, Windsor. Tersangka dijerat polisi dengan pasal 363 ayat 1 KUHP dengan ancaman penjara maksimal 7 tahun penjara. Demikian tim Liputan melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.